Apa bener-bener Oh iya Peningkatan Ini kirimnya Sabar ujim pang Hmm Oke Salam Salam Masih berada di daerah Kediri Ringin Rejo Dan kami mendapat informasi Di kandang sini Ada sapi bakalan Katanya beratnya 800 up Masih 0 poel Seperti apa sapinya Kita langsung melihat ke sana Untuk ngecek Dan buat situ semua jangan lupa Yang belum subscribe disubscribe Yang sudah jangan lupa tinggalkan Like dan komennya lor Ini kita langsung saja untuk Menemui owner Dan juga melihat sapinya lor Apa Bener-bener 0 poel Dengan beratnya 800 Kita Saksikan langsung Ikuti saya terus Lormogo Nah ini kita sudah Berada di kandangnya Assalamualaikum Tiangnya putih mas Tiangnya putih mas Wah Kita ingat Ngetok gedang lor Assalamualaikum Assalamualaikum Ini kita sudah bersama Pak Heri Pak ini infonya Punya sapi bakalan 0 poel Beratnya sudah 800 lebih pak Iya betul Berat terakhir berapa 845 Itu berapa bulan yang lalu Atau beberapa hari Berapa hari Masih beberapa hari yang lalu Ditimbang Ada video timbangannya Ada Wah nanti kita minta lor Dan ini kita sudah ada Sapinya Persilangan Ini yang menyebutnya Kalau ada petaknya putih Ya si mental gitu lor Mungkin juga ada Limousinnya juga ini lor Ini Kalau tinggi badan Pernah diukur pak Pernah Berapa pak 155 155 Bener 0 poel pak ya Bener Terus ini dulu Belinya pedetan Atau Sudah bakalan besar pak Pedetan mas Pedetan Nomor setahun Belinya nomor setahun Dirawat disini berarti 10 bulan 10 bulanan Usianya berarti masih 21 21-22 bulan mungkin pak ya Nah ini lor Sapinya nanti Kalau untuk Coba ngecek giginya itu Boleh pak Boleh Nah ini nanti kita Coba cek lor Ini Rencananya masih Mau dibesarkan lagi Mungkin diikutkan kontes Atau Kalau ada yang minat Dijual pak Dibesarkan lagi Masih mau Dijual Diikutkan kontes Berarti belum Mau dijual pak ya Ini Nah ini kita Tunjukkan Untuk Memotivasi Sedulur semua Nah sebelum Ini nanti kita Ngecek giginya Apakah bener-bener Nolpoel Kita tanyakan dulu Untuk perawatannya Nah ini Comborannya apa Jawa Comborannya Gamblong Gamblong Jagung Jagung Cingkong Cingkong Cuma itu Tiga macam Tepung Oh tepung Jagung Wah matem Perawatannya Masih sekitar Sepuluh bulan Belinya sekitar Kurang lebih Satu tahun Sapinya itu Gimana lor Kelihatnya Gede sebenarnya Nanti di luar Biar Lebih jelas Mungkin Karena disini Pengaruh kandangnya Mungkin Kelihatannya agak kecil Saya tadi Waktu dari depan Kelihatannya juga Kecil pak ya Tapi ternyata Ketika saya dekati Ternyata Gede lor Sapinya Nah ini mungkin Kita bisa Coba cek giginya pak Apa bener-bener Sudah Kita coba Dekat kesini lor Biar dicek Pak Heri saja lor Insya Allah Nanti Lebih jenak Agak deket aja mas Apa bener-bener Nol poel Cek kelihatan Atau enggak Woyah Iya 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 Betul Betul Kelihatan nih mas Kelihatan Kelihatan Terus kita Nek video Nanti Kita coba Screenshot Waktu Pengambilan giginya Itu masih Nol poel Ini nanti Bisa izin Dilihat di luar Tapi catatannya sapi ini Belum dijual Ini hanya Buat motivasi Gitu pak Ini juga ada tungku Berarti Yang dimatangkan Apa aja pak Tepung jagung Tepung jagung Tepung jagung Tepung jagung Tepung jagung Telonya Telonya itu Pujut dicacah Itu pak Diselip Oh diselip Ada copernya juga Atau diselip Apa Growl itu pak Selip Selip Berapa besar Tepung jagung Kalau diselip Sampai Gamblong Tepung jagung Ternyata Diselip Lembut Wah ini mantep Kalau nyombornya Sehari berapa kali Dua kali Kira-kira Untuk tepung jagung Sekali Nyombor Berapa kilo Satu Comboran Satu kilo Satu Comboran Satu kilo Untuk jagung Kemudian Untuk konsentratnya Dua kilo Dua kilo Terus untuk Nopone Berarti mau Telo Jungle Eh Jungle Jagung Gamblong Gamblong Masih pakai gamblong Masih pakai Gamblong Wah pakai gamblong Juga lor Karena memang Kalau di daerah Sekitar kita ini Kalau nyari apas tahu Agak sulit pak ya Yang mudah itu Gamblong lor Ini nanti kita coba Izin sapinya Kita keluarkan Dulurku Tuh sulap Tak ada ini ya Enggak Enggak Tidak ada Pak-pak Sikirnya Mudah Bolu Papatan Ben Gepi Layang Ben Gepi Layang 844,5 Oke lor Ini Si Bejo pak ya Bejo Mau dikeluarkan Lewatnya sini Saya tak Di depan Lor Nah ini Si Bejo Mau Keluar Tandang Si Bejo Ini Jo Istimewa lor 800 Hampir 850 P0 Eh Jo 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 Nanti Ada juga Video Timbangannya Saya mintakan Lor Ini untuk si Bejo Wah ini kelihatannya Perlu perawatan kuku ini lor Perlu di salon sedikit Nih Nolpoel Ada si Bejo Nolpoel Dengan barat Hampir 850 Ini Luar biasa ini Lehernya juga Belum begitu Berisi Tapi untuk Bentuk panggel Leher betonnya Calonnya muncul Ini lor Nih Kita Puter Ini dari belakang Belakangnya Ini Ekornya Agak pendek Ada yang Berkeyakinan Biasanya Sapi Dengan model Ekor pendek Seperti ini Lebih Cepat Kalau digemukkan Tapi Tergantung juga Ekornya pendek Pakannya kurang Kalimu-lumu Intinya juga Milihnya Sapi tepat Pakannya juga Terjamin Ini ada Si Bejo Masih kendur Mas Masih kendur Masih kendur Masih kendur Ini Kalau Saya Lihatnya Sapi Ini Dari Depan Kebelakang Itu Tebelnya Sama Lur Apa Lur Amplah Kewetok Ini Bahunya Lebar Nah Modul-modul Bau lebar Ke belakang Sama Untuk si Bejo Ini Kemungkinan Nanti Sedikit Dirapikan Kukunya Tambah Gianteng Untuk si Bejo 800 Up Ril timbangannya Ada Videonya Nanti Kita Mintakan Biar Benar-benar Ril Bahwa Timbangannya Sudah Hampir 8 50 Nimbangnya Sudah Berapa Minggu Pak Semingguan Semingguan 8 45 Boleh Mudak Sekilo Berarti Genep 8 50 Ya Pak Masih Penol Insyaallah Nanti Posturnya Masih Bisa Tambah Lagi Ketika Poil Nambah Bismillah Ini Mohon Doanya Semoga Nanti Untuk si Bejo Ini Juga Diberikan Kelancaran Lur Karena Nanti Cita-citanya Mau Dibawa Ke Kontes Kalau Memang Ada Kontes Tapi Kalau Sedulur Semua Tanya Kontes Kapan Saya Juga Belum Bisa Jawab Lur Kita Tunggu Saja Informasi Berikutnya Semoga Segera Ada Biar Teman-teman Yang Punya Sapi Makin Semangat Ketika Beternak Sapi Milik Pak Hiri Sebenarnya Saya Dengar Informasi Disini Ada Sapi Sapi Jantan Sudah Lama Tapi Dulu Tidak Tahu Namanya Jadi Mau Kesini Bingung Maksudnya Nyari Yang Pelihara Sapi Banyak Gimana Nyarinya Pak Hiri Dan Kebetulan Alhamdulillah Kemarin Pak Hiri Sempat Mampir Di Kandang Akhirnya Saya Tanyakan Rumahnya Mana Dan Kebetulan Saya Tidak Ada Jadwal Ini Kita Sempatkan Untuk Main Kesini Lur Nih Tapi Nggak Gidulanan Untuk Si Bejo Posisinya Masih Sedikit Diluntek Atau Tinggi Belakang Nah Ini Menurut Salah Satu Master Atau Pengalaman Dari Almarhum Bahimam Saya Sempat Pernah Cerita-cerita Katanya Kalau Sapi Bakalan Itu Kok Mau Masih Tinggi Belakang Itu Katanya Masih Mau Tinggi Lagi Lur Masih Berkembang Lagi Gitu Itu Dari Ilmu Yang Dulu Pernah Di Aplikasikan Sama Mbah Imam Yang Punya Kabul Dulu Saya Sempat Dicerita Terita Terima kasih Itu Seperti Itu Kalau Masih Bakalan Kok Mau Tinggi Yang Belakang Ketika Berdiri Punggungnya Ini Belum Rata Masih Agak Jeluntek Kedepan Gini Lur Katanya Itu Nanti Masih Bisa Berkembang Untuk Postur Tingginya Masih Nambah Lagi Nanti Kita Lihat Beberapa Bulan Lagi Apa Bener Tingginya Nanti Tambah Karena Saya Juga Masih Belajar Jadi Sharing Itu Sangat Saya Perlukan Karena Cita Cintanya Nanti Juga Pengen Sapi Jumbo Nanti Tapi Kapan Kalau Saat Ini Kelihatannya Belum Siap Lur Sekarang Yang Penting Saya Tak Pelihara Sapi Dulu Aja Ini Si Bejo Oke Mungkin Di Kesempatan Video Kali Ini Mungkin Cukup Sampai Sekian Lur Untuk Si Bejo Tadi Resep Comborannya Juga Sudah Kita Tanyakan Berapa Berapanya Sudah Kita Tanyakan Dan Informasinya Untuk Si Bejo Ini Belum Dijual Ini Pak Heri Ini Terima Kasih Banyak Sudah Dizinkan Untuk Berkunjung Kesini Semoga Pak Heri Diberikan Kesehatan Selalu Ternaknya Lancar Nanti Bisa Menjadi Motivasi Khususnya Di Lingkungan Sini Pak Ya Oke Dulurku Mungkin Kesempatan Video Kali Ini Cukup Sampai Sekian Semoga Sedulur Semua Makin Semangat Ngaritnya Dulurku Salam Sukses Ternak Indonesia